Intro Kapolri Jendral Polisiti Taukarnovian secara langsung hadir di Polda Banten dalam rangka pengkukuhan kenaikan tipologi Polda Banten dari yang semula tipe B kini berubah menjadi tipe A Kapolri yang dalam hal ini didampiri oleh hadis Mas Polri Brik Jendral Mohamad Iqbal Kakor Lantas Polri Irjen Pol Refdi Andri Kadif Propam Polri Irjen Pol Listio Sigit Prabowo dan para penjabat utama Mabes Polri lainnya kedatangannya disambut hangat oleh Kapolda Banten Brik Jendral Tom Sitohir serta Gubernur Banten Wahidin Halim Selain itu, kehadiran Kapolri beserta rombongan juga disambut dengan persembahan kesenian karitarian Rampak Beduk yang merupakan salah satu ciri khas budaya Banten Sementara itu, Kiai Haji Abu Yamuhtadi salah satu sesepuh ulama kota Banten menyambut Kapolri dengan cara memakaikan sorban sebagai tanda doa dari para ulama dan sesepuh Banten kepada Kapolri dalam mengembang tugas untuk NKRI Kenaikan tipe Polda Banten menjadi tipe A ini sekaligus mengubah pangkat jabatan bagi Kapoldanya yang semula berpangkat Brigadir Jendral kini menjadi Inspektur Jendral Polisi Kenaikan tipe Polda Banten menjadi tipe sebelumnya telah melalui tahapan akhir penilaian yang dilakukan oleh Kemen Pan-RB dengan menitikberatkan beberapa kriteria seperti beban kerja, strategi media, serta sumber daya manusia Namun, walaupun Polda Banten sudah naik menjadi tipe A Polda Banten masih baru memiliki enam Polres yaitu Polres Cilegon, Polres Herangkota, Polres Pandeglang, Polres Lebak, dan Polres Kota Tanggerang Kenaikan tipe Polda Banten Untuk menyerangkan terkipas di Kemen Pan-RBanten ini kita melihat juga mengekatkan jalan dengan penumpangkan organisasi administrati pemerintahan kita lihat ke Polda Banten ini ada daerah-daerah baru, kota, dan lain-lain kemudian kita juga melihat jumlah produk yang sudah tambah tambah dengan pembangunan yang luar biasa infrastruktur yang membangun, mempermudah mobilitas dan jatuh tempat ke tempat lain banding dulu yang sulit untuk mencapai beberapa daerah sekarang sudah terhadap akses sudah cukup terbuka ini mendorong pembangunan keempat karena itu, kalau teorinya kalau Jumlah tutup pertama kemudian interaksi antar masyarakat menjadi makin tinggi baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain maka itu akan berbanding terus dengan potensi gangguan kapitman yang meningkat juga oleh karena itulah, judul penguatan Polda dari tipe B jadi tipe A penguatan ini nanti akan dilakukan secara bertahap mulai dari penambahan personel, penambahan setara-setara mungkin kultur ini ada sedikit juga kalau perlu kita ada beberapa pos baru kemudian kita harapkan dengan adanya kekuatan ini yang paling utama adalah situasi Provinsi Banten menjadi lebih aman, tertib, dan damai dari Banten, Tim Liputan Tribata TV Salam Tribata